Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapakuda.com Linknya di deskripsi Halo semua selamatang di channel pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Karina Ini adalah sasin yang belum di buff, belum di nerf Cuman emang mungkin ngerasain dikit perbedaan kita bermain Karina zaman sekarang dibandingin sama zaman dulu Karena item holy crystal dia kan udah dibikin mahal banget nih Untuk patch note sekarang walaupun udah 3 bulan ini item perubahannya Cuman mungkin kita bahas Karinanya terakhir kali kan 3 bulan yang lalu tuh Nah gue belum bahas Karina yang terbaru Dan untuk yang kali ini kita pakein holy crystal juga pastinya Cuman dengan item utamanya Karina yang kita udah tau pasti adalah starlium Nah ini kebetulan X boardnya mau ke turtle Nah kita ambil aja buffnya Jadi inti main Karina adalah dengan penggunaan pasifnya Karina Jadi musuh itu kalo setiap kena skillnya Karina itu bakal nandain mark atau tanda di bawah kaki mereka Dan pas kita basic attack atau gunain skill kita sebanyak 4 kali totalnya Nanti bakal pecah marknya Itu bakal ngasih true damage ke musuh Dari Karina dapet dong Nice Kita dapet turtle Dapet point kill juga Jadi konsep ultinya itu Karina Itu seperti konsep martis Cuman versi simple Jadi kayak dicuplikan ini Keliatan ya Itu ulti gue gak kereset Karena gue tadi ngebunuh musuh yang tidak ada marknya Karena ultinya Karina itu bakal ada muncul tanda atau mark diatas kepala musuh Dan gue kasih contoh dulu ya Bentar ya Ini cuplikan sebelum ini Kita ulti tuh Ada tanda pedang gak sih diatas kepalanya Yin Itu artinya adalah mark ultinya Jadi kalo itu kita bunuh musuhnya nih kayak gini Nah itu ngereset cooldownnya Karina Dan itu gak mesti kita yang bunuh ya guys Itu temen yang bunuh pun reset cooldown untuk ulti kita juga Makanya gue bilang Seperti martis Cuman versi simple Dan gak seribet martis Yang harus dia yang last hit Kalo gak dia yang last hit Ya udah pasti Kita gak bisa reset cooldown begini Dan kalo temen ngekill Kita juga bisa reset cooldown ultinya Selama marknya ya Dibunuh sama tim kita Mau dibunuh sama tim kita Mau dibunuh sama kita Mau dia mati sendiri Mungkin karena terbunuh Sama minion misalnya Selama dia terbunuh Itu mark hilang Bikin reset cooldown untuk ultinya Karina Jadi gue masih bilang Karina adalah versi martis Cuman ultinya Yang udah paling enak Ya karena ya simpelnya kita bunuh begini aja Buset Susah banget Melisa itu udah enak banget Dan secara gak langsung guys Di game ini Gue kasih liat Ya counternya Karina Salah satunya adalah Melisa Jadi kalo timing ulti Melisanya Mungkin timingnya sangat tepat ya Karina mesti tarik ulur Melawan hero-hero seperti Melisa Dan Karina ini Buat yang belum tau guys Dia itu imun Dari basic attack Pas dia skill 1 Oke Gue ulangi lagi Dia imun Dari basic attack Bukan dari skill ya Imun dari basic attack Kalo dia lagi Proses skill 1 Atau skill 1 nya lagi Dalam posisi aktif Dia tuh kayak bakal Satu salto Nah itu imun Dari basic attack Cuman Imun basic attack nya itu Bukan Yang Apa ya Ibaratnya ya Mungkin Perubahan dari skill ya Contoh misalnya Skill ulti Kayak badang Nah itu Sebenernya Bisa Cuman kalo terhitung Sebagai skill damage Gak bisa Jadi ada skill Yang terhitung Basic attack Ada skill yang terhitung Sebagai skill damage Nah Selama itu Hitungannya masih dalam Kadar basic attack Nah itu bisa dibikin imun Dengan skill 1 nya Ini penjelasannya Udah advance sedikit Nah ini kita tunggu dulu guys Ultinya 1 detik Langsung aja Ulti Basic attack lagi Dan setiap kalian ulti Itu bakal ninggalin Bayangan Setiap kalian tusuk pertama Dengan ulti tuh kan Kan ulti bisa dipake 2 kali tuh Tusuk pertama Musuh Dan itu ninggalin Bayangan di belakang Dan kalo kalian pencet lagi Ultinya sekali lagi Bakal teleport Atau pindah ke tempat Bayangannya muncul Jadi itu bisa kalian Gunakan untuk 2 ya Untuk ngejer Atau untuk gocek musuhnya Karena mungkin kalo kita Misalnya Udah terlalu dive in Mungkin kalo Kalo misalnya kalian Majuin musuh Atau Kalian mungkin mau All in ke musuhnya Cuman Mungkin musuhnya Sakit banget Damagenya Nah kalian bisa gocek dengan Ngebring ke bayangan kalian Oke Jadi itu fungsinya bisa 2 ya Ngejer Atau ngegocek Biasa mungkin kita Kadang kalo Di fase late game Atau udah mulai menit 15 atau 18 Keatas gitu Lord udah di evolve Item udah flow semua Kadang kita kan gak expect Damage yang dihasilkan Nama musuh Nah kita bisa pakein Bayangannya itu Untuk gocek Dan skill 2 Itu jarak deket Skill 1 bikin Si Karina itu Dapet efek speed up Atau Immune dari basic attack Artinya Dia gak ada skill Jarak jauh Semuanya range Deket Bahkan Skill ultinya Juga pun Kalo dia mau Aktifin Itu mesti Deket banget Jadi gak bisa Dari jauh banget Memang nih hero Adalah hero Tipe assassin Jarak deket Makanya dia harus Penggunaan skill 1 nya dulu Baru dia Basic attack Skill 2 juga Jangan lupa Karena biar Kalian juga Aktifin Kalimity Reaper dulu Sok Kalimity Reaper gak tuh Starlium Gila ya guys Saking udah lama Gue gak bahas Karina Terakhir bahas tuh 3 bulan lalu Padahal Starlium Sama Kalamity Kalamity nya udah lama Di hapus ya Gue masih bilang Kalamity loh Emang Emang dulu tuh ya Kalamity Mas Starlium tuh Pasifnya sama Dan dulu Item utamanya Karina juga dulu Kalamity Reaper Kalamity Reaper dong Itu pun Itu kalo anak-anak yang baru main Mobile Legends tahun ini Gak ada yang tau tuh Maksud gue apa Kalamity Reaper Taunya Taunya Starlium Ibarat ngomong Scarlet Phantom loh Aduh Jadi kangen Jaman Jaman Karina Jaman-jaman itu ya Walaupun emang Jaman Itu Itu serem banget Karina guys Buat yang belum tau ya Mungkin kalian User Karina Jaman sekarang Atau mungkin kalian Baru main Mobile Legends Dan taunya Karina itu Full Magic Power Dulu tuh Meta Karina Tank guys Kenapa dulu Meta Karina Tank Karena konsep True Damage nya Karina Yang gue jelasin tadi Yang kalo dia pecah Pasif mark Yang dibawa kaki musuh itu Itu kalo sekarang Tergantung Magic Power nya Karina Oke Tergantung Magic Power Karina Dulu Itu tergantung Level Karina OP gak sih Makanya dulu tuh Karina Tank tuh Wah Udah dia skill 1 nya Immune Darahnya tebel Pasif True Damage nya itu Sakit Kalo dia naik level Simple banget Kalian naik level Udah level 15 True Damage tinggi Itu dulu Simple banget Makanya tinggal bikin Item Defense aja Karina udah tebel Sakit Sekarang gak bisa Makanya mungkin Masih Ada ya Mungkin yang masih Nanya gitu ya Bang apa masih bisa ya Karina dibikin Build Tank Kalo ditanya bisa Semuanya bisa sih Karina tuh dibikin Tank bisa Dibikin Physical Attack Bisa Dibikin Magic Power Bisa Ya paling gak efektif aja Oh gila Buset Tiba-tiba ini ya Putih dulu tuh Jadi tuh Buat gocek guys Buat gocek musuh Enak banget Jadi gunain bayangan Buat itu Buat gocek Jadi ya Mau pake physical Bisa kan Ditanya bisa kan Gak ditanya Bagus atau efektif Gitu kan Karena semua Bisa sih Selama itemnya masuk Ke slotnya Karina bisa-bisa aja Cuman mungkin Kalo ditanya efektif Apa enggak Worth it apa enggak Baru gue bilang Gak worth it Misalnya bikin Karina tank Atau mungkin Karina physical Gak worth it Bisa-bisa aja Soalnya Moonton Sampai sekarang Dia bikin sistem Item Gak dilarang Gitu loh masuk Walaupun hero-nya magic Misalnya hero magic Pake physical Gak masalah Atau physical Pake magic Gak masalah Mungkin yang masalah Nanti pas di game Kalian dikatain Dikit Nah kenapa juga Karina tank sekarang Gak worth it lagi Karena tadi Yang gue jelasin guys Soalnya dia Udah tergantung Magic powernya dia Jadi biar nantinya Magic powernya itu Pas dikonversi Ke true damage-nya begini Itu jadinya Sakit Karena Gak kayak dulu dia Dulu tinggal naikin level Udah true damage-nya naik juga Jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplay-nya Karina yang terbaru Jangan lupa guys Untuk di like Di share Comment Dan di subscribe Cangga permain Dan see you guys On the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax